Takut menanggung aib karena hamil di luar nikah, seorang siswa SMA nekat membunuh buah hatinya. Bayi yang baru dilahirkan ditusuk dengan menggunakan gunting hingga 11 tusukan. Di salah satu kamar mandi, ruang perawatan rumah sakit di Banyumas, kasus pelajar SMA nekat membunuh bayi yang baru dilahirkan terjadi pada hari Selasa. Saat itu pelaku yang tengah dirawat di rumah sakit meminjam gunting ke perawat dengan alasan untuk memotong pembalut di dalam kamar mandi. Lantaran tak kunjung keluar, perawat curiga dan masuk ke dalam kamar mandi untuk melihat kondisi pelajar SMA berinisial NM tersebut. Di kamar mandi diketahui, bayi telah dilahirkan dan dibunuh dengan menggunakan gunting hingga 11 tusukan. Ternyata gunting itu digunakan untuk menikam bayi tersebut yang baru lahir. Jadi sejumlah ada sekitar 11 tusukan yang ditemukan pada bayi yang baru lahir tersebut. Jadi kemudian hal tersebut diketahui oleh perawat di rumah sakit tersebut karena mencurigakan dia cek ke kamar mandi, begitu dicek ke kamar mandi terlihat kaki bayi. Terkait kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria putus sekolah yang merupakan pacar NM. Polisi juga menyita gunting yang digunakan untuk membunuh korban. Nana Ananur, melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.